Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain pemirsa PT KAI Daudelapan mulai menjalankan kereta api lokal khusus bagi penumpang sektor esensial dan kritikal. Syaratnya setiap penumpang wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Kereta api lokal hanya diperbolehkan bagi pelaku perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan kritikal. Setiap penumpang kereta api lokal wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Jika belum memiliki calon penumpang boleh menunjukkan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Pengetatan persyaratan diharapkan dapat menekan mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api di masa PPKM darurat. Berhitung mulai tanggal 12 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021 perjalanan lokal di wilayah Gahok Belakang Surabaya hanya diperbolehkan bagi pelaku perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan juga sektor kritikal. Kepinjakan ini mengacu pada Surat Kejaran Kementerian Perhubungan No. 50 di tahun 2021. Kepinjakan ini mengacu pada Surat Kejaran Kementerian Perhubungan No. 51. Kepinjakan ini mengacu pada Surat Kejaran Kementerian Perhubungan No. 51. Kepinjakan ini mengacu pada Surat Kejaran Kementerian Perhubungan No. 51.